Terima kasih telah menonton Masih ingat bukan bagaimana dasyatnya pertempuran besar yang terjadi di Marenfort Antara alinasi bajak laut Shirohige dan angkatan laut Ya, banyak korban jiwa yang harus kehilangan nyawanya dalam pertempuran tersebut Baik di kubu alinasi bajak laut Shirohige maupun angkatan laut Setelah kejadian tersebut, Singoku yang ketika itu menjabat sebagai flat admiral memutuskan untuk mengundurkan diri Tapi sayangnya, perbedaan pendapat antara pemerintah dunia dan angkatan laut justru membuat perpecahan Kubu angkatan laut yang menyalankan Aoki Jikuzan dan kubu pemerintah dunia yang menyalankan Sakazuki Aikainu Terpaksa dua kandidat ini harus saling bakuhantam Singkat cerita, pertarungan antara Sakazuki Aikainu dan Aoki Jikuzan dimenangkan oleh Sakazuki Aikainu Dan Aikainu pun resmi menjadi flat admiral baru saat ini Di sisi lain, Aoki Jikuzan memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi angkatan laut Nah, tau gak sih guys, mundurnya Kuzan ini sebenarnya menjadi kerugian besar bagi pemerintah dunia Loh, kok bisa Min? Nah, daripada makin penasaran, yuk mari kita simak pembahasannya Saat mendengar kabar bahwa Aoki Jikuzan memutuskan untuk keluar dari angkatan laut Tentunya kita para fan One Piece terkejut antara senang atau justru kesal Karena Kuzan lebih memilih bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige Mimin juga sebenarnya masih gak percaya kalau Kuzan lebih memilih bergabung dengan Kurohige Soalnya, ya you know lah siapa Kurohige dalam cerita One Piece Hmm, menurut Mimin bergabungnya Kuzan dengan kelompok bajak laut Kurohige Sebenarnya merupakan kesalahan yang besar bagi pemerintah dunia Mengingat, Kuzan sendiri memiliki rahasia besar tentang pemerintah dunia Tentu dong, sebagai mantan pentingi di organisasi angkatan laut Masa iya? Kuzan gak tahu Paling tidak sedikit informasi penting tentang angkatan laut dan pemerintah dunia Tentu bisa dipastikan bahwa informasi yang diketahui oleh Kuzan Tersebut bukanlah informasi sembarangan Kemungkinan sih Kuzan mengetahui tentang informasi rahasia dari angkatan laut Yang dimana bisa saja dimanfaatkan oleh Kurohige Untuk menggali sebanyak mungkin informasi Sebelum kemudian Kurohige dan kelompoknya menyerang pemerintah dunia Memang, sampai sejauh ini masih belum diketahui Apakah Kuzan sudah pernah membocorkan rahasia yang dia ketahui kepada Kurohige? Selain itu, Imsama juga menarjetnya Kurohige sebagai cahaya yang harus dipadamkan Artinya, suatu saat pemerintah dunia akan berhadapan dengan Kurohige bukan? Lalu kesalahan yang kedua yang Mimin rasa menjadi blunder bagi pemerintah dunia adalah Kuzan ini memiliki kekuatan buah iblis Hihinomi tipologia Dimana memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengontrol dan berubah menjadi elemen S Lalu, apa hubungannya Mimin, buah iblis ini menjadi kesalahan pemerintah dunia? Nah, seperti yang kita tahu, bahwa di dunia One Piece Hampir seluruh wilayahnya adalah air dan lautan bukan? Tentu dong, setiap para bajak laut yang ingin berpetualang menggunakan kapal Dan mengaruhi lautan Maka dari itu, buah iblis Hihinomi milik Kuzan ini tentunya mampu membekukan separuh Atau bahkan sebagian besar dari lautan untuk waktu yang lama Jelas, hal ini bisa membuat sebuah hal yang menguntungkan Dimana orang-orang menjadi lebih mudah untuk bepergian ke suatu tempat Pada intinya, buah iblis ini sebenarnya menjadi salah satu buah iblis yang memberikan kegunaan lebih pada pemerintah dunia Tapi sayangnya, Kuzan harus mengundurkan diri dari organisasi angkatan laut Kuzan yang telah bergabung ke pihak musuh Akan dengan mudah untuk menghancurkan seluruh pasukan angkatan laut bersama dengan Kurohike Sebenarnya, Kuzan ini orang yang kuat Yang ada di organisasi angkatan laut Angkatan laut sendiri sudah memilih Kuzan sebagai flat admiral pengganti Sengoku Yang mundur dari jabatannya Namun, kenyataannya, fakta lain bicara Politik ikut campur tangan yang dilakukan Goro Shai sebagai petinggi di pemerintah dunia Membuat ada calon lain yang ikut memperebutkan kursi flat admiral Yaitu Sakazuki Akainu Mereka lebih mendukung Sakazuki dibandingkan Kuzan Yang mana akhirnya Sakazuki yang terpilih sebagai pemimpin angkatan laut Setelah berhasil mengalahkan Kuzan Nah, hal inilah yang sebenarnya menjadi kesalahan pemerintah dunia Dan sepertinya mereka tidak menyadari akan kesalahan tersebut Dibandingkan dengan kekuatan buah iblis milik Sakazuki Akainu Buah iblis Kuzan sebenarnya lebih memiliki banyak manfaat Apalagi di dunia One Piece barikian besar adalah lautan Meskipun kemudian Sakazuki Akainu yang terpilih menjadi kepala di organisasi angkatan laut Seharusnya pemerintah dunia tidak melepaskan Kuzan begitu saja dari angkatan laut Dan menghadirkan resiko besar di mana Kurohige bisa memanfaatkan kekuatan tersebut Untuk tujuannya menguasai dunia One Piece Tapi, ya mau gimana lagi? Semuanya sudah terjadi Kita nantikan saja guys kejutan apa yang dilakukan Kuzan kedepannya nanti Nah, itu tadi merupakan kerugian besar pemerintah dunia dengan mundurnya Aokiji Kuzan Jadi, bagaimana menurut takamah semua? Apakah Kuzan benar-benar bergabung dengan bajak laut Kurohige? Atau hanya jadi mata-mata di kelompok bajak laut Kurohige? Kalau punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam pembahasan video kali ini Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton!